Satu partai mensa 300 miliar, tiga partai itu 300, 900 miliar. Tahun 2019 tarifnya 1,5 triliun. Inilah yang mengakibatkan, akhirnya yang memilih itu cukong-cukong dulu. Ya, baru ditawarkan kepada masyarakat, dibantu PR-nya, dibantu publik opini-nya, dibantu surveinya. Tapi yang memilih ini cukong-cukong dulu. Inilah yang merusak demokrasi Indonesia. Begitu dia jadi pemimpin, dia lupa tujuan untuk memajukan bangsa, dan lupa tujuan untuk meningkatkan kemakmuran. Nah, ini bisa hari ini, orang dengan modal buzzer, modal iklan, modal pencitraan masuk gorong-gorong, ya, atau nongol di TikTok, bisa jadi pemimpin. Saya terus terang jarang sekali nongol di pertemuan dengan label Minang atau Madang, jarang sekali. Bukan apa-apa, hanya karena kesibukan saja. Nah, tetapi ada karakter dasar dari intelektual dan politisi Minang yang bagus sekali, dan harus kita perjuangkan nilai-nilai itu. Pak Emil tadi sudah maksud, sudah sampaikan salah satu, karakter orang Minang itu kuat sekali. Ya, dia bukan tipe follower. Dia tipe leader, tipe transformer. Bukan orang yang asal ngikut fashion, ikut arus. Oleh karenanya, sering jadi pemimpin, terutama menjelang perang kemerdekaan kita, zaman perjuangan, dan tahun 50-an. Nah, yang kedua adalah, kuat sekali karakter intelektualnya. Mereka gesit otak, cerdas, banyak membaca, ya, sehingga kader dan karakter intelektualnya sangat tinggi sekali. Yang ketiga, pada dasarnya, mereka organizer. Orang yang doyan organisasi, kumpulkan kawan, teman, seperjuangan, dan sebagainya. Nah, ketiga karakter ini, itu hanya cocok dalam jaman-jaman para kemerdekaan. Mungkin sampai tahun 50-an, 60-an. Hari ini, karakter itu nggak pas. Karena hari ini, dalam 10 tahun terakhir, dan setelah reformasi, tema yang kuat itu adalah pragmatisme, materialisme. Tema yang kuat itu adalah opportunisme. saya jaman Pak Harto ditangkep, satu setengah tahun di Sukamiskin, berjuang supaya Indonesia jadi demokratis, di suatu jatuh, terjadi reformasi, lama-lama yang dibangun itu apa yang kami sebut sebagai demokrasi kriminal. Saya mohon maaf, saya biasa ngomong apa adanya, ya, 8 tahun yang lalu saya nulis di Jakarta Post tentang Indonesian kriminal demokrasi. Redakturnya takut diganti dengan Indonesian apa namanya nih, distorted demokrasi. Demokrasi yang terdistorsi, kayak film itu loh, film sinetron, cinta yang terdistorsi. Padahal yang saya maksudkan itu kriminal demokrasi. Dan, kriminal demokrasi ini faktor uang sangat menentukan. Bung Fasli, mau jadi bupati, perlu dapat dukungan dua, tiga partai, mesti bayar masing-masing 10 sampai 20 miliar. Jadi, gubernur mesti bayar upeti aja loh, upeti aja, hanya bisa dicalonkan oleh partai, itu 100 sampai 300 miliar kalau gubernur. Presiden, saya tahun 2009 ditawarin oleh tiga partai, Mas Rizal, apapun, dari standar apapun, Mas Rizal pantas jadi presiden. Visi, karakter, integritas. Wah, senang saya didukung, tapi Mas Rizal perlu logistik. Ya, saya bilang gini aja deh, angkat Rizal rambut jadi presiden, nanti partai-partai yang dibiayain oleh negara, saudara gak usah pusing dengan logistik. Mereka bilang, Bang, kita maunya hari ini. Berapa hari ini itu? Satu partai mensa 300 miliar. Tiga partai itu 300, 900 miliar. Tahun 2019 tarifnya 1,5 triliun. Inilah yang mengakibatkan akhirnya yang memilih itu cukong-cukong dulu. Ya, baru ditawarkan kepada masyarakat, dibantu PR-nya, dibantu publik opini-nya, dibantu surveinya. Tapi yang milih ini cukong-cukong dulu. Inilah yang merusak demokrasi Indonesia. Begitu dia jadi pemimpin, dia lupa tujuan untuk memajukan bangsa, dan lupa tujuan untuk meningkatkan kemakmuran. Nah, dalam konteks demokrasi super fakmatis dan kriminal ini, mohon maaf, intelektual politis di Minang kurang cocok. Ya, karena masih ada tata nilai, masih ada intelektualitas, mesti ada, tidak ada idealismnya, tidak fakmatis. Nggak cocok. Jadi, lingkungan strategisnya ini nggak sehat. Nah, kalau menurut kami, ini dulu yang kita ubah, yaitu kita hapuskan threshold dari yang ada sekarang 0% aja. sebulan yang lalu saya datang ke KPK, ketemu dengan dua komis syariat KPK sama dua direktur. Saya minta, the motherhood of corruption di Indonesia is political corruption. Motherhood dari korupsi yang sesungguhnya di Indonesia adalah korupsi politik. Saya minta KPK, dia bilang, supaya mulai lihat kasus-kasus soal manipolitik ini. mereka bilang, Pak Randi, kita kebetulan aja nih. Seminggu yang lalu kita tangkep bupati dari Kalimantan Timur dan istrinya, Ketua DPRD. Dia udah jadi gubernur bupati, dia kepengen maju lagi. Dia tarik lah sumbangan dari cukong-cukong ini. Total 18 miliar. Tapi in return, dia kasih konsesi tambang, hutan, total merugikan negara 2 triliun uang sogokan mereka itu hanya 18 miliar, 0,01 persen. Nah, ini terjadi di setiap pemilihan bupati, gubernur, dan lain-lain di Indonesia. inilah yang menjelaskan begitu mereka kuasa, mereka gak urus rakyat, gak ada hati sama rakyat. Nah, menurut saya, mari kalau mau dorong politisi Minang, mari kita hancurkan dulu sistem result ini jadi 0. Sehingga siapapun bisa jadi bupati dan lain-lain, politik itu, political party di BNNG, biasa itu di Eropa kayak begitu, di Australia, di New Zealand, sehingga role of money politik kita hancurkan. Nah, barulah tokoh-tokoh dari Minang bisa berjaya karena ada karakter, tinggal jual ide tentang visi, ya, dan lain-lainnya, bukan modal uang atau ada cukongnya. Rata-rata ini ada cukongnya semua nih. Jadi, saya percaya kalau the new era is going to come, kita akan rontokkan sistem result ini gak lama lagi, ya, sehingga siapapun bisa jadi pemimpin dan demokrasi yang benarkan itu ada real competition the best daripada warga negara jadi pemimpin di berbagai level. Nah, money politic menghancurkan competition yang real. Yang terjadi competition di antara cukong atau siapa sebaliknya. saya minta kawan-kawan yang muda-muda dan senior-senior sini, mari kita ubah demokrasi kriminal ini dengan demokrasi yang amanah dan good governor. Karena kalau enggak, no way Indonesia bisa maju. Apalagi ini belakangan ada nepotisme yang luar biasa sekali. Saya kemarin bilang di TV, saya minta Pak Jokowi menarik si Gibran sama si Bobby jangan ikut. Karena enggak lucu. Apa namanya, ini saingannya dipanggil ke istana di sebuah mundur. Ini apa ini? Ya, jadi saya minta berhenti dulu dah setelah Pak Jokowi enggak jadi presiden. Anaknya silakan maju kalau perlu saya bantu si Bobby sama siapa itu si Gibran di Solo. Sehingga competition-nya fair. Pak Harto aja yang super-super kuasa mikir bolak-balik untuk ngangkat anaknya. Baru setelah 32 tahun berkuasa diangkat tutup jadi Menteri Social. Dan saya ingat komentar rakyat kita waktu itu sembel itu juga salah satu faktor yang mendorong kejatuhan Pak Harto dari banyak faktor lain. Hasilnya apa? Tutup cuma satu setengah tahun, satu setengah bulan, Pak Harto jatuh bulan Mei dari Maret gitu lah. Nah, menurut saya pemimpin harus ada prestasi tidak cukup hanya dengan pencitraan. Kita ini kan dirusak selama 10-15 tahun terakhir. Modal politisi hanya pencitraan. It is necessary. Diperlukan pencitraan. Tetapi it is not enough. Nggak cukup. Selain pencitraan mesti ada visi mau dibawa kemana Indonesia. Mesti ada karakter yang kuat. Ada integritas dan lain-lain. Nah, ini bisa hari ini orang dengan modal buzzer, modal iklan, modal pencitraan masuk gorong-gorong atau nongol di TikTok bisa jadi pemimpin. Sehingga terjadi kemakahan sejarah. Jadi, mohon maaf Pak Basli saya kepanjang. Tapi, isensinya kalau kita mau dorong politik di Minang, mereka itu punya karakter, punya brain dan intelektualitas dan organizer. Mereka hanya bisa berjaya di dalam dunia yang kompetitif, bukan manipolitik. Terima kasih. Terima kasih.